Halo pemirsa setia channel mama akbar alisia Berjumpa lagi di video kali ini Aku mau membuat garang asem yang simple dan praktis ya Namun rasanya enak banget loh Bisa kita lihat sendiri kan hasilnya Kalian penasaran bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya video ini sampai habis Namun buat kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol like nya Lalu subscribe dan aktifkan notif loncengnya Agar dapat update terus video terbaru dari channel ini Langsung kita mulai dengan bahan-bahannya ya Disini saya sudah siapkan 1 ekor ayam yang dipotong 12 Sudah saya cuci bersih ya Ada 4 buah tomat yang masih segar Disini saya menggunakan tomat hijau 2 batang daun bawang yang sudah saya iris-iris seperti ini Dan 300 ml air putih Untuk bumbunya nih saya iris semua Ada 10 siung bawang merah 8 siung bawang putih 3 ruas lengkuas 3 ruas kunyit Dan 3 ruas jahe Biar pedas Saya tambahkan 10 buah cabai rawit Dan 5 buah cabai merah 1 batang serai 5 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk Saya iris juga Ada setengah sendok teh MSG Setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh gula pasir 2 saset santan insan Dan 1 saset kaldu bumbu Kita mulai saja dengan bumbu yang kita iris-iris ya Nah cabai ini saya iris dulu Setelah diiris saya sisikan dulu ya Dilanjut dengan bumbu-bumbu lainnya yang ikutan diiris juga ya Dari mulai bawang putih Bawang merah Jahe Jahe Lengkuasnya kita iris juga Kunyit Sereh pun ikut kita iris Daun salam dan daun jeruk juga ya Nah ini semua hasilnya Yang sudah diiris yang nanti akan kita masukkan secara bersamaan Untuk tomat hijau disini saya gunakan agak banyak Kenapa? Karena saya gunakan sebagai pengganti dari belimbing wuluh Jadi tomat hijau ini bisa ya Karena rasanya agak asam-asam gitu Saya iris dadu dan saya sisikan dulu ya Selanjutnya saya siapkan wajan Jadi sebelum kita tuang ayamnya ke wajan Kita alasi dulu dengan daun pisang Daun pisang ini sudah saya cuci bersih pastinya dong Nah Kita alaskan wajannya dengan daun pisang Lalu kita langsung masukkan semua ayamnya disini Setelah semua ayamnya ditaruh di wajan Kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita iris semua ya Kita langsung aja nih Masukkan jadi satu Selanjutnya saya masukkan MSG gula pasir dan garamnya Dilanjut dengan memasukkan kaldu bubuknya Disini saya menggunakan merek Royco Sapi Dan tuang airnya sebanyak 300 ml Langsung saja saya panaskan di atas kompor ya Untuk api disini saya menggunakan api yang sedang-sedang saja Sudah kita aduk dulu tadi ayamnya Lanjut Saya langsung tutup ya Kita diamkan selama kurang lebih 10 menit Sampai airnya mendidih dan meresap bumbunya ke dalam ayamnya Nah setelah kurang lebih 10 menit kita buka kembali wajannya Kita aduk-aduk ya ayamnya Kita bolak-balik agar matangnya merata meresap ke dalam seluruh ayamnya Jika terlihat ayam sudah meresap ya Bumbunya sudah meresap semua ke dalam ayam Kita aduk-aduk terus Kita bolak-balik Nah saya mau masukkan santan instantnya Disini saya menggunakan merek Sasa Atau bunda dirumah boleh menggunakan merek apa saja ya Nah saya masukkan 2 saset Jadi kita benar-benar pakai cara simple ya Langsung saja kita aduk-aduk sampai rata Buat bunda dirumah jika suka banyak air boleh ditambahkan Tapi jangan lupa tambahkan garamnya juga ya Nah saya masukkan tomat hijaunya Dilanjut dengan cabai yang tadi sudah kita iris-iris ya Langsung kita aduk-aduk kembali Jika terlihat sudah layu tomat dan cabainya Ini proses-proses akhir Saya masukkan daun bawangnya yang tadi sudah diiris Kita masukkan daun bawangnya Kita aduk sebentar saja Langsung kita matikan ya kompornya Siap untuk kita sajikan Garang asem ala mama akbar alisia sudah jadi Walau kita tidak bungkus dengan daun pisang Tapi tetap dapat aroma daun pisangnya Karena apa? Karena tadi wajannya sudah kita alasi dulu dengan daun pisang Jadi benar-benar simple banget Nah ini saya mau sajikan ya Untuk tomatnya juga disini tidak terlalu layu banget Jadi masih seger Jadi benar-benar rasa gurih, pedas, asam Jadi satu Wah pokoknya wajib banget dicoba nih bun di rumah Jika video ini bermanfaat Silahkan di like, komen, share dan subscribe ya bun Jangan lupa aktifkan notif loncengnya Agar dapat update video terbaru dari channel mama akbar alisia Sekian Sampai jumpa di video berikutnya